Intro Di masanya narasumber kami adalah jagoan kita di cabang tenis meja. Ia kerap mendulang medali emas untuk Indonesia DC Games. Di pesta olahraga se-Asia, Asian Games 1986 lalu, ia masuk 16 besar. Puncaknya, ia mencicipi pesta olahraga terbesar sejagat Olimpia de Barcelona pada tahun 1992. Ya, belakangan namanya jadi perbincangan lagi setelah didapuk menjadi pembawa Obor Asian Games 2018. Pemirsa, inilah Female Zone. Dan inilah jagoan kita di tenis meja yaitu Lingling Agustin. Terima kasih Mbak Liling terhadap bersama kami dalam Female Zone. Terima kasih Mbak Yelisa. Jadi, membawa Obor untuk Asian Games 2018 membuat semangat kita paling tidak orang-orang Indonesia bahwa sadar saat ini kita menjadi tuan rumah ya. Iya, betul. Nah, ini tentunya itu satu kebanggaan bagi Anda untuk membawa Obor itu. Dan juga menjadi kebanggaan juga Anda adalah atlet Indonesia yang tentunya memberikan medali-medali emas untuk kita. Pernah nyangka nggak sih seperti itu? Jujur, saya orang yang memang benar-benar nggak mau kalah gitu ya. Jadi, segala sesuatu jika saya ada target salah satu gitu. Even itu mau di pekerjaan, mau di anak sekalipun, di siapapun saya targetkan, saya pasti dapat. Oh, berarti ini masuk dalam target Anda? Semua? Semua, saya dalam target saya. Luar biasa. Tapi, Bapak, kah memang sudah dari kecil ingin menjadi seorang atlet tenis meja? Nah, itu dia. Saya rada sedikit melenceng juga. Oh, gitu? Ya, gini. Awalnya sih pinginnya bulu tangkis. Tapi mungkin dari postur tinggi kan juga kurang, gitu kan. Terus, saya ngikutin jejak kakak saya. Kakak saya yang pertama itu, setiap dia tenis, kita ikut tenis. Tapi dia nggak pernah yang sifatnya grup, kayak gitu. Jadi, maunya ya cuma yang individual gitu. Jadi, tenis, kita ikut tenis. Bulu tangkis, kita ikut bulu tangkis. Terus, tenis meja, kita ikut tenis meja, seperti itu. Oke, dan akhirnya Anda mengikuti tenis meja dan menekunnya di situ? Iya, betul. Siapa yang pertama kali melihat bahwa ada nih bakat seorang atlet tenis meja di seorang ling-ling Agustin ini? Ibu Diana Wisan. Oke, dia yang melihat? Betul. Dia sosok pelatih yang luar biasa. Buat Indonesia itu, saat ini dia belum tergantikan. Kalaupun misalnya dia, saya yang harus menggantikannya itu, saya butuh waktu. Karena kepercayaan sebuah dari kudang garam itu, dari Sanjaya Kediri itu, memang saya kebetulan terlahir di Kediri. Jadi, saya begitu, beliau masih bermain, waktu itu juga sudah termasuk senior, gitu. Masih bermain pun, beliau itu benar-benar sangat talented banget untuk dia melihat ini cocok, ini bisa, ini apa, gitu. Dan banyak pemain-pemain yang masih... Apa, masih ingatkan pada saat itu yang beliau katakan kepada Mbak Ling-ling mungkin, ataupun kepada keluarga yang mengatakan bahwa, ini anak kayaknya bakal kasih emas nih ke Indonesia. Apa mungkin yang bisa akhirnya membuat diri Anda sendiri bahwa, saya juga bisa nih, saya yakin bisa seperti dia. Saya waktu itu di tahun 1981, 1981 itu saya belum bisa apa-apa. Baru itu saya udah diajak ke waktu itu masih ada Benawikap. Benawikap di Semarang. Itu setiap tahun kita ada datang dan bertanding. Waktu itu kita juara, sampai saya tidur itu ngigo, tepuk tangan, gitu. Iya, ngigo menang, saya kayak yang dikalungin, apa segala gitu. Saya bilang gini, udah saya mesti serius nih, gitu. Begitu 82, saya lulus dari SD, saya langsung ngomong sama orang tua saya, kasih saya untuk saya bisa main di mana ya, gitu. Tadinya saya ikut tes bulu tangkis. Bukan tenis meja, bulu tangkis. Sempat ikut bulu tangkis? Bulu tangkis. Saya jarum itu sudah ACC, tapi papa saya nggak kasih. Anak perempuan tidak boleh keluar dari ke diri, gitu. Tidak boleh keluar, gitu. Iya, so strict, ya. Tapi akhirnya kan tenis meja ini juga membawa Anda keluar dari... Oh iya, keluarnya tapi kan keluar negeri. Oke, gitu. Nah, tapi ini bagaimana Anda meyakinkan orang tua bahwa saya bisa, saya pasti bisa untuk membawa diri saya sukses dalam bidang yang saya tekuni ini. Tentunya kan tadi orang tua bilang, paling nggak jangan keluar lah, tetap di ke diri. Tapi kalau mau keluar negeri, oke nih. Ini gimana Anda mungkin dukungan keluarga dan meyakinkan keluarga? Jadi gini, tahun pertama saya 82 itu, saya masuk termasuk yang sedikit lambat ya. Di usia saya 13 ya, 13 tahun, saya baru start untuk tenis meja. Tapi saya, pop nas itu, saya 3 cabang olahraga. 3 cabang olahraga. Itu yang bikin, sorry, sorry, porseni. Porseni itu saya 3 cabang olahraga. Lari, bulu tangkis, tenis meja. Semuanya masuk 8 besar. Justru itu saya bingung. Akhirnya pelan-pelan tapi pasti saya tinggalkan satu persatu. Saya melihat bahwa tenis meja itu lebih unik. Lebih faktor kesulitannya lebih banyak. Kalau lari mah sekencang-kencangnya aja kali kayaknya gitu. Terus saya bilang, emangnya mau jadi kayak pelari terus kayak gitu-gitu. Jadi saya kan bosen ya kalau cuma lari doang. Kalau tenis meja kan bisa lari. Ada tantangannya. Ya, betul. Dari putaran apa segala semuanya juga. Banyak sekali tantangannya. Kalau memang nggak bisa tenis meja bener-bener jadi bego. Bener-bener gitu. Jadi saya nggak mau kayak dibegoin gitu ya. Saya berusaha untuk mati-matian. Jadi tahun pertama saya ditargetkan. Tahun pertama juara Jawa Timur. Tahun kedua pemain nasional. Terus kamu lanjut. 13 tahun saya pemain nasional. Itu dari orang tua akhirnya mengatakan seperti itu? Bukan. Dari pelatih saya. Pelatih? Pelatih saya top. Hebat. Pelatih Ibu Diana itu top sekali. Jadi itulah yang membuat Anda oke. Saya bisa membuktikan saya bisa di umur 13 tahun. Anda bisa memenangi. Ibaratnya dalam kancah nasional ya. Betul. Seorang ling-ling pada saat itu. Kompetisi paling tak terlupakan. Itu apa? Pra-Olimpik. Pra-Olimpik. Oke kita akan membahasnya lebih lanjut lagi tentang Pra-Olimpik. Kami masih akan kembali pemirsa di Female Zone. Tetap lah bersama kami.